Oke guys kita lanjut, tapi masih di planning ya jadi di video ini saya bakal ngajarin teman-teman gimana caranya nge-planning satu project mulai dari library-nya sampai selesai kita mau bikin apa sehingga nanti ekspektasinya itu clear Oke, saya jelasin lagi, jadi kita bakal bikin nih maybe something yang mirip ini ya Jadi ini kan sudah ada nih, ini kan sudah ada nih public dan kita bisa clone repo-nya dan kita bisa pelajarin dan bisa kita bakal duplicate ini barang Tetapi dengan tambahan, kalau yang disini kan nggak ada QR code ya, nah ini kita ikutin, jadi disini kan sudah ada admin dashboard, ada profile dashboard gitu kan, ada analytics dan lain-lain Tapi analytics-nya ternyata juga nggak banyak juga ya disini ya, ini kan cuma visit sama beberapa analytics yang lain Tapi dipunyanya yang Lara Zeus tadi, ini tadi ya, ini bagus, nah disini tuh nanti ada analytics-nya ternyata, links gitu kan, kalau kita lihat link-nya ini ada banyak gitu kan, nah ini bisa kita lihat analytics lebih dalam So analytics ini cute, ini bagus, terus ada QR code-nya, nah sekarang kita bakal breakdown Jadi di browser-nya, filamen, layer-nya file, breakdown, ada user, ada admin, berarti nanti ini ada dua dashboard berbeda, si user mungkin kita kasih warna hijau, si admin kita kasih warna rah Nah, kalau tidak gitu kan, terus terus abis itu kita juga bakal butuh link generator, terus kita juga butuh analytics ya Ada analyticsnya Kemudian kita juga pengen ada Analytics ada Admin dashboard ada QR Code Nah Jadi kalau nanti Ada yang mau nge-share link itu bisa dengan gampang Ini kita ambil fiturnya Jadi kita nge-mix antara si Lara Zeus Sama si M-Fazail Nah ini menarik nih Jadi karena yang dari M-Fazail sudah Free, sudah open source Kita bisa pelajari nanti ya Kita bakal pelajari code nya Nanti kita juga bakal refactor Dan kita bakal rebuild dengan gaya kita sendiri Oke, ini ada QR Code Nah sekarang tapi masih ada yang kurang QR Code nya dari mana Nah teman-teman buat yang belum tahu General QR Code itu sudah ada library nya Sepertinya Jadi disini kayaknya kita cari aja QR Code Nih ada macam-macam nih ya Lihat ya Ada 39 juta 91 juta downloads gitu kan Star nya ada 4 ribu Ini kita harus cari ya Mana yang paling oke Nah ini made for Laravel katanya gitu kan Oke kita lihat dulu QR Code install dependencies Dia butuh XTGD Nah XTGD ini lumayan agak ribet kemarin saya nginstallnya Coba kita lihat ya Oke Kita bisa Kasih macam-macam option Jadinya kayak begini Mirip ya, mirip lah Yang penting kan ada QR nya Readability Ini apa Oh gak ada, kosong Oke Bacon QR Code Maintenability nya Terakhir ya Bagus nih Ini juga bagus Cuma gini doang ya Oke 1,8K, 4,3K Menang ini sih kayaknya Ini simple QR Code Ya, jadi nanti teman-teman Bakal sering kayak gini, nyari Tapi ini 4 tahun yang lalu ya Supportnya udah lama, tapi bagus Bagus ya Ininya bagus Oke, oke, oke Kelebihan, kekurangan lah ya Ini mati Ini mati Ini gak usah Ini udah kelamaan Android QR Code Android QR Code Bisa gak dipasang oleh Rafael Bisa jadi PNG, guys, widget, or EPS Atau binary, oke Get the extension Kalau mau generate image Oke Pakai builder Oke, kayaknya sejauh ini gak masalah sih Kayaknya bisa sih Lancar-lancar aja sih ini Save to file-nya nanti yang paling perlu dicari Oke That's it Kayaknya ini bisa Kita masukin Kita masukin ini buat QR Code generator-nya Bahan-bahannya kita kumpulin dulu QR Code generator YRL shortener-nya ini Library shortener-nya ini Buat analytics-nya juga sudah ada Nah, ini udah Jadi kita udah kumpulin beberapa resep-nya Bahan-bahannya Nanti kita mix jadi satu Jadi Filamen URL shortener Oke See you guys in the next video Sub indo by broth3rmax